Korban penipuan dalam bentuk investasi mendatangi markas kepolisian Resort Purwakarta, Jawa Barat, Rabu Sore. Korban merasa ditipu oleh pelaku yang mengaku sebagai karyawan kooperasi di salah satu perusahaan besar. Pelaku mengiming-imingi presentase sebanyak 2,5% dari uang yang akan diinvestasikan. Dari keterangan polisi diketahui jika pelaku telah membawa lari uang sedikitnya 30 miliar rupiah.